Sinyal senasib Baim Wong, Raffi Ahmad soal naik haji, belum tahu ini jadi atau enggak. Sinyal presenter Raffi Ahmad bakal senasib dengan Baim Wong terkait pergi haji mencuat. Penyebabnya, mendadak Raffi Ahmad tak bisa memastikan apakah berangkat atau tidak tahun ini. Memang, Raffi berencana memboyong keluarganya ke Mekah, Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Rencananya, sejumlah karyawan trans entertainment juga akan diajak Raffi Ahmad beribadah haji. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dijadwalkan berangkat ibadah haji pada 25 Juni 2023. Sayangnya, Raffi Ahmad belum memastikan keberangkatannya ke Mekah. Belum tahu ini jadi berangkat, ibadah haji, atau enggak, kata Raffi Ahmad di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Juni 2023. Raffi Ahmad merencanakan ibadahnya itu sejak 5 tahun lalu. Kalau mau berhaji itu selalu ada cobaannya, ucap Raffi Ahmad yang berencana mengajak ibu dan mertuanya beribadah haji. Raffi Ahmad tidak mempersoalkan apabila belum diberi izin untuk beribadah haji pada tahun 2023 ini. Kalau sudah waktunya pergi, pasti pergi ibadah. Tapi kalau belum ya pasti ada rencana lain, kata Raffi Ahmad. Sebelumnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyatakan akan beribadah haji bersama keluarganya. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengajak Ami Kanita dan Rita Amalia, ibu mereka, serta anggota keluarga lainnya, ke Mekah. Kami berangkat bersama keluarga, kata Raffi Ahmad di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Rabu, 31 Mei 2023. Setahun lalu, Raffi Ahmad mengaku sempat diundang Raja Arab jika ingin menunaikan ibadah haji. Namun, Raffi Ahmad belum bisa memenuhi undangan itu. Doakan saja berangkat 25 Juni nanti. Yang penting sehat, ucap Raffi Ahmad.